Game ini sangat-sangat keren guys ya, terutama untuk para gamer masa lalu, para gamer di SNES misalnya, atau di NES ya, oke kita akan pasang aja langsung kita mainin, setelah ini kita akan coba story-nya guys Benar-benar game ini penuh nostalgia dulu ya, waktu kecil Seperti yang saya bilang guys Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back again with me, Dede Kurniawan, kawan kalian Guys, kali ini kita bakal main game ini, Bomberman R ya, ada versi gratisnya di Nintendo Switch yaitu Bomberman R Online ya, tapi saya nggak tau kenapa sekarang itu menghilang ya di e-shop, nggak ada lagi Dan ya yang tersisa hanya ini, game fisiknya bisa kalian dapatkan Dan ini harganya ya sekitar 200 ribuan ya ke atas guys, harga game ini yang saya tau sekarang gitu, bisa lebih bisa kurang, saya belum cek Ya, tapi game ini sangat-sangat keren guys ya, terutama untuk para gamer masa lalu, para gamer di SNES misalnya, atau di NES ya Oke, kita akan pasang aja langsung kita mainin Oke guys, kita langsung aja masukin cartridge-nya Nggak ada boxnya ya Oke, nggak pake box Tapi langsung kita coba aja buka Ya guys, lagi-lagi ini game dari Konami Oke, sudah fokus, lumayan Ya, jadi kalau kalian yang dulu main SNES ataupun NES mungkin ya Kalian akan familiar dengan game yang satu ini Karena saya sendiri ini game penuh dengan nostalgia guys Dulu waktu kecil, saya paling senang main game ini ya Sama teman berdua battle gitu Kalian akan cuma bisa berdua dulu Tapi disini Luar biasa guys, ini ada Grand Prix Ada yang standar Kalian Kita pilih yang standar dulu ya Kita coba yang standar Oke, kalau kita lihat disini Ada battle ya Ada story Ini shop-nya Order, pengaturan, ini settingan Nah, disini kalau kita lihat battle Ada multiplayer battle Ada lokal battle, ada online battle juga Jadi cukup lengkap Nah, kalau untuk lokal battle ini bisa Rami-rami banget kalian mainnya Nah, gini guys Bisa kalian main sampai berempat ini Oke, kita back aja ya Karena kita nggak mau main online Cuma saya kasih lihat aja Story Akan kita coba story dulu ya Kita coba kita tes di battle dulu Di multiplayer battle Nah, itu dia guys Bisa sampai 8 Seharusnya audionya kita matiin guys ya Musiknya takutnya nanti copyright Oke, kita lagi balik ke battle Dan kita coba multiplayer battle Ini mode co-op juga ya Bisa mode co-opnya disini Nah, kalau yang online itu Ya, hanya online Gratis tapi hanya bisa kalian mainkan secara online 64 player Itu battle Battle royale Nah, kalau disini itu Offline Bisa offline sampai 8 player gini guys Keren Nah, disini kita coba 4 player Team battle bisa Berarti kalian bisa berdua-berdua ini Ya, gitu Kita disini battle royale aja Nggak usah pakai team battle Komputer levelnya kita Normalin aja Setnya satu aja Karena kita cuma mau ngetest ya Start position, fix Special ability on ya Semuanya Seperti ini settingannya Kita next aja Pilih tempatnya guys Gimana guys Ini deh yang standar Nah, disini kalian bisa pilih Jenis Karakternya Mulai dari attack type Speed type Bomber type Ini bisa kalian Pilih aja guys Kalau saya disini Speed type aja Ya, disini komputer Karakternya yang itu Kita pakai Lawan Dua Dua aja ya Komputer Biar gak terlalu rame Setelah ini kita akan coba storynya guys Bener-bener game ini penuh nostalgia dulu ya Waktu kecil Tapi yang versi Tentu saja ini baru guys Di remake gitu Dan kalau yang dulu itu Itu kan 2D Kalau ini udah 3D dia gunakan Tentu saja kita harus hargai hati soalnya ada yang lempar bom juga guys dari situ jadi koin ini berfungsi nanti untuk kita beli karakter ya buka karakter gitu kita ke main menu aja akan kita coba tes di mode storynya guys karena kalau storynya ini lebih bagus sih grafiknya ini kalau saya continue ya saya udah udah nyampe sini sih ya oke kita new game atau continue guys kita continue aja lah sehingga saya sudah cukup jauh ya disini di bossnya kita langsung kencang pak jedar kodok itu menghalangi aduh guys guys kita harus nyelamatin si ini soalnya guys jadi PRnya lebih banyak ooo udah matilah satu lagi guys yuh ada lagi di mana satu lagi bukannya udah habis semua aduh 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 atau dilepas ya ada pakai ngelepasnya coba oh iya dilepas dulu nah terus oh saya harus kesini guys ah oke oke sekarang kita switch aja ke monitor portable ya biar lebih enak mainnya oke guys sekarang kita switch terus ke monitor portable biar lebih santai aja mainnya kita colokin kabelnya kita colokin kabelnya seperti ini terus yang ini kita singkirkan dulu colokin seperti ini oke oke guys gini sudah terhubung nah kita langsung hubungkan aja si controller ini ya kita gunakan ini kemudian Nintendo switch nya akan kita pinggirkan ke sini oke seperti ini guys cukup ya kita pilih new game langsung hmm you who dwell in darkness you who begrudge the light awaken for I now bestow upon you an opportunity for revenge rise to your feet once more five dastardly bombers planet bomber the home of the bomber man brothers eight righteous robotic life forms devoted to keeping the universe a safe place day and night they train diligently hey I told you all to come to today's training why weren't any of you there diligently what a foolish question why would I need to train when I'm already perfect just let me sleep a little longer hmm don't worry I'm ready to fight to defend the universe so what is it you want me to blow out oh oh a butterfly hey hey aqua isn't this haircut wonderful i think it looks beautiful but everything suits you big sister ahem they train what am i gonna do what am i gonna do with these guys don't worry big bro i know exactly how you feel we do green wow you're the only one who understands me i'm not strong like the others though so i've been thinking about what i can do and i think that i should eat a burger to build up some body strength i see i see all right i understand completely you take this money right here and you eat all the wait what day and night they train not so diligently it would seem ah i can't take this anymore calling all intelligent light forms across space i am emperor bubbler this universe's new ruler as the first stage of my intergalactic conquest i have taken the liberty of seizing control of the five main planets of the starry sky solar system before long the planets that all of you inhabit shall too meet the same fate if you value your lives bow down and accept me as your ruler if you disagree of course you are always free to challenge my faithful followers the five bastardly bombers to battle if you have the courage and the strength to do so of course this is bad looks like it's down to us to save the universe come on everyone bomberman brothers let's go i said let's go just another 24 hours 52 minutes but what about our packed lunches i can't take part in any violence but i'm scared just get in and so the battle between the bummerman brothers and the bugler army begins life must fight to restore intergalactic peace the bummerman brothers must fight to find some enthusiasm the fate of the entire universe rests on your shoulders or something like that beginner keteran aja planet teknopolis the fifth and outermost planet of the starry sky solar system whose surface is now completely mechanized planet teknopolis looks like the bugler army have already turned it into a base so so are we just going to head straight in no we need to avoid any unnecessary combat our top priority is freeing the people of this planet they must be imprisoned somewhere around here i hope we can resolve this as peacefully as possible alright let's go red bomber is ready to bomb hey what are you doing red a true hero never hesitates anyway explosions are the only thing the bad guys understand come on let's do this wait a minute hey i said wait i got you i did it i did it i did it i did it as i did it ok mom i first you are Terima kasih telah menonton 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 Kita harus menonton Terima kasih telah menonton Kita harus menonton Kita harus menonton Terima kasih telah menonton Susah menonton Bulan kita menonton Kita harus 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 menontononton